Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Materi kali ini adalah jilid 4 halaman 18 Amselati jilid 4 halaman 18 Madi tiga huruf yang tengahnya berupa alif Seperti ini JAAH Tengahnya berupa alif JAAH asalnya adalah JAYAAH Karena ya hidup berada selakat fathah dalam satu kalimat Maka diganti JAAH Madi tiga huruf yang tengahnya alif Bila bertemu domir rofak mutahari Kemudian setelah alifnya dibuang Lamfi'il disukun Lamfi'il disukun Disini lamfi'ilnya adalah yaitu hamzah Huruf terakhir Lamfi'ilnya disukun Maka menjadi JAK Langkah berikutnya setelah lamfi'il disukun Maka huruf pertama dikasroh Dimana disini adalah JIM Dimana disini adalah JIM Huruf pertama dikasroh Maka menjadi JIP Jadi prosesnya ketika filma di tiga huruf itu Tengahnya berupa alif Bertemu dengan domir rofak mutahari Maka alifnya dibuang Kemudian lamfi'ilnya disukun Setelah itu huruf pertama dibaca kasroh Menjadi JIP Contoh JAAH bertemu dengan NA Maka menjadi JIP Nah setelah beberapa proses JAAH bertemu dengan domir rofak mutahari Menjadi JIP JAAH bertemu dengan domir rofak mutahari Menjadi JIP TUM JAAH bertemu dengan domir rofak mutahari Maka menjadi JIP Jadi dibuang latihan seperti itu Jadi dibuang latihan seperti itu Sehorah sedetailnya ya Setelah mungkin JAAH bertemu dengan domir rofak mutahari TI Yang fa'irnya itu ANTI Satu orang perempuan Maka menjadi JIP TI Jadi bukan JAKTI Bukan JAKNA, JAKTA, JAKTA, JAKTUM, JAKTUM, atau JAKTI Tapi huruf pertama dibaca kasroh Alifnya dibuang Huruf pertama dibaca kasroh JAAH bertemu dengan tumah menjadi JITU Alifnya dibuang huruf pertama dibaca kasroh JAKTA, 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 J berupa alif apabila bertemu dengan pemirrofa mutarik maka alifnya dibuang dan huruf pertama itu dibaca kasro contohnya ini jaah menjadi jikna jikta jiktuma jikum jikti jiktuma jiktuna natatuma tumtituma tunna ada tunanya ya lagi ya jiktuna sama dengan jaah ini adalah seperti baah menjadi bikna bikta bituma bitumbiti bituma bitunna bitu bitna begitu juga saroh prosesnya jadi alifnya dibuang kemudian huruf pertama dibaca kasro seperti itu kecuali nah ini kecuali yang mudareknya ain fiil di temah artinya lafal yang dalam fiil mudareknya itu ain fiilnya dibaca temah kecuali itu bagaimana kalau ain fiil mudareknya di temah maka fa' fiilnya di temah kalau tadi kan di kasro fa' fiilnya jik jahah menjadi jik ba'ah menjadi bi huruf pertama di kasro bedahalnya dengan lafal yang ketika mudareknya itu ain fiilnya dibaca temah maka fa' fiilnya bukan di kasro melainkan juga dibaca domah contoh disini pa'lah asalnya kawalah sudah dijelahkan sebelumnya wauhidu berada setelah kawalah dalam satu kalimat maka dingkati alif menjadi pa'lah mudareknya adalah yakulu nah yakulu perlu diketahui yakulu ini asalnya bagaimana yakulu yakulu asalnya adalah yakulu ikut wazan yakulu yakulu karena wauhidu berada setelahnya huruf suhih yang mati maka harokatnya dipindah pada sebelumnya wauh menjadi yakulu disini pentingnya pembacaan tadi kecuali yang mudareknya ayin fiilnya ditambah seperti lafal yakulu kita tentukan dulu disini mana ayin mudareknya mana lam apa apa maksudnya fa'fiilnya ayin fiilnya lam fiilnya dalam mudarek disini mana fa'fiilnya tof posisinya sebagai fa'fiil waunya sebagai ayin fiil lam nya disini adalah lam fiil ini yakulu lafalnya adalah yakulu yakulu asalnya yakulu berarti yakulu ini asalnya adalah ayin mudareknya ditambah wu ayin mudareknya ditambah ayin ketika mudarek itu ayinnya ditambah yap wu nah kalau seperti ini maka fa'fiilnya bukan dikastrol seperti ja'adji tadi ba'abi bukan seperti itu walaupun hurufnya tengahnya sama-sama berupa alif maka kalau demikian ini yang ketika mudareknya anfiilnya itu dibaca demah maka fa'fiilnya dibaca demah kolah maka ketika bertemu dengan demir fa' mutarik tu maka menjadi pul tu jadi fa'fiilnya didambah madi yang tengahnya berupa alif ketika bertemu dengan demir fa' mutarik kalau disini yang ayin yang ketika mudarek ayin fiilnya itu didambah maka hemzahnya dibuang kemudian fa'fiilnya dibaca demah kolah bertemu dengan tu menjadi pul tu berikutnya sama yasumu mudareknya sama diganti alif karena wawidup berada selaka fatah dalam satu kalimat maka diganti alif menjadi soma mudareknya adalah yasumu yasumu ini asalnya apa ikut wazan apa yasumu ini ikut wazan yaf ulu berarti asalnya yasumu asalnya adalah yas wumu yas wumu wawunya beralka demah ikut wazan yaf ulu karena waw berharokat berada setelah nyahur sahih yang sukun maka harokatnya waw dipindah pada sebelumnya yaitu disini dipindah pada sop maka menjadi yasumu nah dengan demikian maka kita bahas yasumu ini mana fa'fi'il mana ain fi'il mana lam fi'il fa'fi'ilnya kalau motoreknya itu nanti akan dibahas dalam pembahasan motorek fa'fi'ilnya adalah sod menjadi fa'fi'il kemudian ain fi'ilnya apa disini waw lam fi'ilnya min wawunya dibaca apa wawunya ain fi'ilnya dibaca apa ain fi'ilnya dibaca demah madi yang tengahnya berupa alif kalau dikonsentrasikan pada materi ini madi yang tengahnya berupa alif yang ketika mudarek ain fi'ilnya dibaca demah maka alif tersebut dibuang kemudian fa'fi'ilnya didemah semah tengahnya berupa alif ketika bertemu dengan demir fa' mutarik tu maka bukan sim tu bukan sebagaimana jitu tadi fa'fi'il dibaca serah tidak maka fa'fi'ilnya artinya setnya juga didemah yaitu karena ain mudareknya ain fi'il ketika mudarek didemah maka fa'fi'ilnya didemah maka sama bertemu dengan tu menjadi sum tu kesimpulannya mudarek yang maksud saya madi yang tengahnya berupa alif yang ketika mudarek ain fi'ilnya itu dibaca demah maka alif tersebut itu dibuang kemudian fa'fi'ilnya yaitu setnya disini dibaca demah sama menjadi sum tu tolah menjadi kultu karena ini ketika mudarek semuanya dibaca demah asalnya begitu yaitu 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 sama dengan yaitu 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 ikut wajan yaitu yaitu maka ketika yaitu yaitu kana yaitu ketika kanya bertemu dengan demir rafak mutarek itu maka menjadi kuntuh bukan kintuh tapi menjadi kuntuh sebab ain ketika mutareknya dibaca demah ain fiil mutareknya dibaca demah maka fa' fiilnya setelah alimnya dibuang itu fa' fiilnya dibaca demah ini pakai kita praktek ini yang tengahnya berpalit kemudian kita praktek yang ketika mutarek ain fiilnya dibaca demah sama yes mu sama sama semu sama sama ta sumna sumta sumtum sumtum sumti sumtum 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 sumna jadi sumna fa'il demirnya nah no sumtu fa'ilnya adalah berupa anah demirnya anah jadi bukan dibaca simna simta tidak tapi sumna sumta sumtum 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 isilah titik-titik di bawah ini seperti contoh syikta menjadi sya'ah apabila tidak ada demir fa' menarik yaitu ta jikta menjadi ja'ah apabila tidak ada demir fa' menarik yaitu ta bihta menjadi ba'ah apabila tidak ada demir fa' menarik yaitu ta demir fa' bila dibuang ternyata huruf yang ada tinggal dua seperti syikta ini menjadi syikta diberi alif menjadi sya'ah ini kalau untuk mengetahui matinya ketika sudah syikta apa matinya dan menariknya dibuang tinggal dua syikta maka kemudian tengahnya diberi alif lalu diberi kat fatah itu mengembalikan pada matinya halaman 19 ini sama tadi penjelasannya syikta 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 sudah selesai disini hanya membahas tumah itu berdomir antumah fa'ilnya tunah berdomir antumah syikta jikta bi'tumah domirnya adalah antumah syikta fa'ilnya adalah berdomir antumah jikta fa'ilnya tunah itu berdomir antumah sama penjelasan penjelasan tentang fa'il syiktu fa'ilnya berdomir ana syikna fa'ilnya berdomir nah di halaman 19 seperti itu domir na yang menjadi fa'il adalah domir rafa mataharik tandanya disukun fi'il ketika bertemu dengan domir rafa mataharik ja'al na otal na fi'ilnya disukun bila fi'ilnya tidak disukun bila fi'ilnya tidak disukun maka domir na disebut domir matahil bukan domir rafa mataharik lagi bila fi'ilnya tidak disukun maka domir na disebut dengan domir matahil yang kedudukannya menjadi makhluk nanti diperlengkap seperti apa ja'al na beda dengan ja'al na maka nanya itu adalah fa'il tapi kalau ja'al na nanya bukan fa'il melainkan menjadi pelengkap yang nanti di bagian pelengkap dijelaskan menjadi maful lalu bagaimana membedakan ja'al na dan ja'al na adalah melihat daripada susunan kalimat tersebut yang sesuai itu ja'al na atau ja'al na kembali kepada syatul kalam dan za'ub atau perasaan akhirnya sampai disini dulu pertemuan kali ini jadi halaman 18 dan 19 sudah selesai semoga apa yang kita belajar bersama ini sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah amin 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 allahumma amin wa'allahu alhamdulillah al-fatihah al-fatihah al-rahmdulillah minasyatahu bismillah r-rahmdulillah 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 iya kena'udhu yana surat al-mustaqim surat al-ladhina an'am ta'alihim gha'irma'adhu fi'alihim w'alab dhalim r-rahmdulillah